Intro Universitas Kooperasi Indonesia menggelar PPKKMB yang dilaksanakan pada tanggal 22 hingga 24 September 2022. Pada pelaksanaan PPKKMB, pihak IKOPIN menentang keras perpeloncoan dalam bentuk apapun. Universitas Kooperasi Indonesia menggelar pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru yang dilaksanakan dari 22 hingga 24 September 2022. Di gedung Graha Suhardani IKOPIN University dengan tema membentuk jati diri generasi muda yang religius, nasionalis, akademis, dan intelek. Dalam menghadapi transformasi digital. Pada kegiatan PPKKMB ini, ditekankan segala bentuk urusan kekerasan tidak boleh terjadi, contohnya kekerasan perpeloncoan, perundungan, termasuk juga kekerasan seksual. Acara yang diikuti oleh mahasiswa baru 2022 ini merupakan suatu acara pemberian pembekalan kepada mahasiswa baru agar dapat lebih cepat beradaptasi dengan lingkungan kampus. Selain itu, pada acara PPKKMB ini diperkenalkan juga sistem informasi IKOPIN University, organisasi yang ada di dalam kampus, dan edukasi lainnya yang dirasa penting bagi mahasiswa. Ini merupakan pertama kalinya bagi IKOPIN menerima mahasiswa baru dengan status universitas. Penambahan Fakultas Sains dan Teknologi dengan Prodi Agrobisnis, Sains Data, dan Teknologi Pangan melengkapi perjalanan IKOPIN. Pada hari ini, IKOPIN University, Universitas Kooperasi Indonesia melaksanakan penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2022-2023. Ini sejarah bagi kami karena ini adalah tahun pertama kami menerima mahasiswa dalam status Universitas Kooperasi Indonesia. Yang selama 40 tahun kita bernama Institut Management Kooperasi Indonesia sekarang menjadi universitas. Dengan penambahan satu fakultasi yaitu Sains dan Teknologi. Dengan Prodi Agrobisnis, kemudian Sains Data, dan Teknologi Pangan. Ini melengkapi dari perjalanan IKOPIN selama ini, supaya gerakan kooperasi memiliki kemampuan dalam pengembangan Sains dan Teknologi ke depan. Dengan adanya Universiti Kooperasi Indonesia, diharapkan akan memberikan sumbangsi yang lebih besar bagi pengembangan ekonomi, pengembangan Sains dan Teknologi, khususnya di bidang perkooperasian di Indonesia ini. Saya kalau melihat datanya, kebetulan yang tadi ada di ruang itu sekitar 400, lebih ini hampir 500. Kita akan ada tambahan memang agak terlambat, kurang lebih sekitar 60 mahasiswa baru dari Kabupaten Kepulauan Aru. Kemudian ada dari Papua, tadi Kabupaten Kepulauan Aru itu dari Maluku ya. Kemudian ada dari Papua, ada beberapa tambahan dari beasiswa Sri Bogat. Jadi kalau kita perkilakan, angka yang kita lihat mungkin tidak ada penurunan yang signifikan. Memang ada sedikit penurun, tapi tidak signifikan. Berdasarkan data, dari 400 sampai 500 mahasiswa IKOPIN masih akan kedatangan tambahan mahasiswa dari Kepulauan Aru, Maluku, Papua, mahasiswa-beasiswa, dan mahasiswa ekstensi. Dari Sumedang, Jawa Barat, Ibnu Rashad, laporkan. Kepulauan Aru Terima kasih.